Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di pelajaran ibu kerasa ya udah satu minggu sekarang balik lagi di pelajaran ibu di pelajaran komputer Oke kali ini kita akan membahas buku paket halaman 28 jadi kalian tolong buka ya buku paketnya halaman 28 sebelum kita bahas ibu akan mengulangi lagi sedikit pelajaran yang minggu lalu nah minggu lalu ibu telah menerangkan mana yang namanya komputer mana yang namanya laptop nah kalau komputer itu biasanya sering juga disebut dengan komputer meja tapi kalau dengan laptop laptop itu sering banget kita sebut juga dengan komputer jinjing atau nama lain dari komputer jinjing adalah laptop Oke next nah kalau di dalam komputer itu ada komponen-komponen utamanya yaitu CPU monitor sama keyboard itu adalah komponen yang utama ya CPU monitor sama keyboard oke nah waktu itu juga pernah ibu bahas tentang perangkat keras perangkat keras atau juga hardware ya terus ada juga perangkat lunak kalau perangkat lunak itu bisa disebut juga software software ada juga pengguna atau kita ya pengguna itu disebutnya adalah user oke tulisannya user ya tapi dibacanya user terus di komputer ada juga bagian-bagiannya yang tadi eh telah ibu aku sampaikan komponen utama CPU monitor keyboard sama mouse ya nah kalau CPU itu sebagai otaknya komputer kalau monitor itu menampilkan hasilnya ya jadi menampilkan layarnya itu dimonitor kalau keyboard itu untuk mengetik dan yang terakhir dan yang terakhir mouse mouse itu alat penunjuk jadi kalau mau nunjuk-nunjuk itu kita pakai mouse ya ada juga perangkat tambahan seperti scanner ya printer ataupun webcam nah kita bahas satu-satu kalau yang namanya printer scanner itu fungsinya untuk mencetak jadi mencetak tulisan atau gambar di kartes ya kalau scanner itu menyalin dokumen ataupun gambar jadi scanner itu fungsinya sama kayak mesin fotokopian oke tapi dia bisa lebih berwarna nah untuk eh perangkat tambahannya ada juga yang namanya flash drive flash drive itu untuk menyimpan ya jadi untuk menyimpan itu pakai USB flash drive bisa juga pakai CD tapi kalau sekarang itu pakainya USB flash drive CD itu sudah juga jarang banget dipakai nah yang terakhir itu yang alat tambahannya kamera video digital kalau kamera video digital itu fungsinya untuk merekam gambar ataupun video jadi kalau misalnya kalian mau ngerekam kalian bisa pakai kamera video digital ya nah sekarang kita langsung bahas buku paket halaman 28 untuk nomor satu nama lain dari komputer jinjing adalah nama lainnya apa ya A desktop B laptop C monitor yuk kalian jawab yang mana nama lain dari komputer jinjing A desktop B laptop C monitor oke gimana ya kira-kira jawabannya jawaban yang betul adalah B laptop ada yang betul oke bagus pintar kalau yang salah dihapus aja ya langsung dibenarkan jawaban yang betul adalah Pertanyaan yang B Pertanyaan yang kedua termasuk komponen utama komputer adalah Tadi ya udah dibahas yang termasuk komponen utama A CPU B printer C modem yang termasuk komponen utama A CPU B printer C modem oke jawaban yang betul adalah A CPU Next pertanyaan yang kedua Nama lain dari hardware adalah Tadi ya sudah dibahas hardware itu apa sih A perangkat lunak B perangkat keras C pengguna Ayo jawabannya yang ketiga A Ayo jawabannya yang mana dan jawaban yang betul adalah yang B perangkat keras B perangkat keras ada yang betul pintar kita teruskan ke nomor 4 nomor 4 perangkat keras yang berguna sebagai alat penunjuk ya jadi perangkat keras keras yang berguna sebagai alat penunjuk adalah A MOS B monitor C keyboard yang kecil-kecil itu apa jadi alat penunjuk itu yang kecil-kecil yang mana coba A MOS B monitor C keyboard oke jawabannya adalah yang A kita teruskan ya ke nomor 5 nomor 5 skener berguna untuk nah skener fungsinya untuk apa ya A mengetik huruf dan angka B menyalin dokumen dan gambar kayak mesin fotokopi ya C mencetak dokumen dan gambar jadi yang mana jawabannya jawabannya yang betul adalah yang B ya jadi skener itu fungsinya menyalin dokumen dan gambar kita teruskan ke nomor 6 alat untuk menyimpan data di dalam komputer ya alat untuk menyimpan data komputer adalah A USB flash drive B scanner skener C printer nah alat menyimpannya biasanya bentuknya kecil kotak ya kalau sekarang banyak bentuk-bentuknya jadi apa alat untuk menyimpan A USB B scanner C printer sudah? jawaban yang betul adalah yang A sekarang nomor 7 orang yang menggunakan atau memakai komputer jadi kita kalau lagi menggunakan komputer kita disebutnya apa nih? A user B speaker C printer ayo yang mana? kalau kita menggunakan komputer A user B speaker C printer jawabannya adalah yang A user oke ada yang betul kita teruskan ke nomor 8 nomor 8 perangkat lunak disebut juga A hardware B software C brainware yang mana ya jawabannya perangkat lunak disebut juga A hardware B software C brainware sudah? jawaban yang betul adalah yang B software B software kita teruskan ke nomor 9 nomor 9 ini gampang banget ya alat untuk merekam gambar atau video adalah A kamera video digital B modem modem itu kayak wifi C speaker jadi kalau kalian mau merekam pakai apa? A kamera B modem C speaker jawaban yang betul adalah yang A kamera video digital oke untuk pertanyaan terakhir alat untuk mencetak tulisan dan gambar dari komputer adalah dicetak di kertas biasanya pakai apa? A modem B scanner C printer ayo yang mana? untuk mencetak A modem B scanner C printer jawabannya adalah C printer oke sudah sampai nomor terakhir ya siapa yang dapat nilai 100? ada yang betul semua? hebat nah yang belum betul semua juga gak apa-apa hebat karena kalian sudah berusaha oke hasilnya tidak usah difotokan tidak usah dikirim ya ke ibu terima kasih banyak atas perhatiannya tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati